Jika kalian memilih tenda sebagai shelter perlindungan kalian dalam pendagian gunung, berikut 6 tips yang dapat kalian gunakan dalam memakai tenda sebagai shelter pendagian kalian di gunung. Hai, saya Saktis di Tindal. Selamat datang kembali di channel ini. Berikut 6 tips yang saya bagikan ketika kalian memilih tenda sebagai shelter pendagian gunung kalian. Tips yang pertama, pastikan kalian sudah pernah mendirikan tenda kalian sebelum pendagian gunung. Kenapa? Ketika kalian sudah pernah mendirikan tenda kalian sebelum pendagian gunung, maka kalian tahu step by step yang mana di luar, didirikan, frame mana masuk ke mana, sehingga dalam keadaan gelap, ataupun dalam keadaan berangin, ataupun tanpa bantuan teman sama sekali, kalian bisa mendirikan tenda tersebut tanpa masalah sama sekali. Ya, pastikan kalian sudah pernah mendirikan tenda kalian sebelum pendagian kalian yang sebenarnya. Sehingga mendirikan tenda dalam gelap, keadaan berangin, tanpa teman, bukan merupakan masalah. Tips yang kedua, pastikan kalian perhatikan pasak yang kalian punya. Apakah pasak yang kalian punya sudah cukup? Karena biasanya pasak bawaan tenda, dalam tenda kutip lembek. Artinya, ketika ditusuk di tanah yang keras, gampang bengkok. Karena itu jangan lupa upgrade pasak kalian, jika kalian merasakan pasak kalian itu tidak cukup kuat untuk ditancapkan di tanah yang keras, ataupun tanah yang berbatu. Jadi jangan segan untuk upgrade pasak kalian. Menggunakan pasak titanium, ataupun V-stake, Y-stake, itu terserah kalian. Tips yang ketiga, jangan lupa membawa peralatan ekstra ketika frame kalian patah. Entah itu membawa slow tape, ataupun misalnya equipment repair yang sudah disediakan dari paket penjualan tenda kalian. Biasanya frame patah adalah hal yang sering terjadi ketika pendagian. Ketika frame itu patah, kalian harus siap memperbaikinya dengan menggunakan lem, atau menggunakan repair equipment yang sudah disediakan dalam paket tenda kalian. Tips yang selanjutnya, jika memungkinkan, kalian harus mempunyai footprint sebagai alas antara tenda dengan tanah. Apa fungsi footprint ini sendiri? Fungsi footprint ini selain melindungi dasar tenda kalian dari gesekan dan dari robek, juga memberikan ekstra tambahan perlindungan terhadap dinginnya tanah. Ya, footprint ini memberikan perlindungan ekstra terhadap gesekan, ataupun terhadap robek, akibat dari tanah, entah dari batu, entah dari apa saja, terhadap dasar tenda kalian. Ketika itu memberikan perlindungan ekstra terhadap dinginnya lantai, langsung terhadap badan kalian. Dan tips yang terakhir, bagaimana menggunakan tenda kalian yang baik, adalah hindari memasak di dalam tenda. Ya, ketika kalian memasak di dalam tenda, itu akan mengakumulasi karbon dioksida di dalam tenda kalian. Sedangkan di dalam tenda ini sendiri, sirkulasi udara tidak begitu baik. Kenapa? Karena itu tidak begitu lancar. Itu yang menyebabkan kondensasi lebih sering terjadi daripada kita menggunakan tar. Oke, jadi ketika kalian memasak tenda, karbon dioksida lebih terakumulasi atau lebih banyak terkumpul, dan itu tentunya ingin kalian hindari. Karena kita bernafas menggunakan oksigen. Jadi, hindari memasak di dalam tenda. Selain tenda merupakan bahan yang sudah terbakar, kalau tidak sengaja tersenggol, tenda kalian bisa terbakar. Juga ada kemungkinan karbon dioksida yang terkumpul makin lama makin banyak di dalam tenda kalian. Sekian 6 tips bagaimana menganggap tenda dengan baik dalam pendakian gunung kalian. Tips mana yang paling kalian suka? Jangan lupa komentar di bawah. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.